Oke teman-teman, kembali lagi dengan gue Bang Richard Hari ini gue pengen ngajak kalian nih untuk makan yang namanya Tahu Siksa, teman-teman ya Gue juga belum tau nih, Tahu Siksa tuh di apa sih tahunya Apa digorek, atau dihancurin, atau di apa Gue juga belum ngerti nih Gue akan pertanyaan sedikit sama abang ini yang jual Tahu Siksa, teman-teman Yang mana-mana, ikuti terus channel gue Bang Richard Oke teman-teman ya, gue penasaran nih Yang namanya Tahu Siksa Ini Siksa, eh Siksa aja, ini ada Tahu aja nih Nah, ini jadi Tahu aja teman-teman ya Ini Tahu aja nih, tapi ini Tahu aja belum disiksa nih Gue bikin tanya dulu dengan, apa Mas Rodi ya? Ya, betul Nah Mas Rodi, Mas Rodi gue buatan sedikit dong Ya Kenapa tahunya itu dinamakan Tahu Siksa? Nah, kalau untuk Tahu Siksa itu dia dibilang digoreng Dia cuma minyaknya sedikit minyaknya Enggak banyak minyaknya Oh, enggak gitu Ya, kan kalau digoreng minyaknya banyak Kalau ini cuma sedikit gitu Oh, gitu Tahu Siksa Kenapa pakai Tahu kuning? Kenapa nggak pakai Tahu putih? Kalau Tahu putih kayaknya kurang cocok, liatin deh Cocok ya? Oh, gitu Oke nih, kalau gitu Gue penasaran nih Tolong buatin dong Yang namanya Tahu Siksa ya Oke Oke Nah, teman-teman nih Ini tahunya nih ada 1, 2, 3 teman-teman Enggak nih Tahunya ini pakai Tahu kuning teman-teman nih Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali berapa nih? Ini 100 100? Oh, teman-teman ini 1 ini terus 100 tahu Berarti 1, 2, 3 berarti ada 300 tahu teman-teman Wah, ini luar biasa nih Ini sehari habis jadi 300 tahu Habis Habis ya? Bukan carian ya? Bukannya berapa? Bukan tadi jam tanggal 3 Tanggal 3, tutup jam? Ya, kita jadi bilangan 9? Wah, luar biasa teman-teman nih Ini 300 tahu loh Dalam waktu 6 jam, 5 jam nih ya? Wah, luar biasa nih Gua penasaran nih seperti apa nih rasanya di tahu siksa nih ya? Oke bang, mikirnya bang Rodi Oke, siap Oke, teman-teman nih Penasaran kan seperti apa nih cara pembuatan di tahu siksa nih? Kayak gitu, teman-teman nih? Nah, ini Ini mau begini bang Rodi? Ya, betul kayak gini modelnya dia Jadi minyaknya nggak ada minyak, ini kering Oh, gitu? Oh, iya Jadi tersiksanya itu karena nggak ada minyak? Nggak ada minyak Waduh, tapi ini bisa matang nih? Matang Cuma diolesi minyak sedikit doang dia Oh, sedikit doang Waduh, tapi ini matang sampai ke dalam-dalam ini? Ya, dalam-dalamnya Kan kita tahu awalnya ini udah matang dulu, anak Udah di pabrik udah matang Oh, gitu? Iya Kalau untuk makan langsung aja udah nggak apa-apa Oh, ini? Iya Oh, ini bisa langsung dimakan? Nggak apa-apa, bisa Tanpa digoreng lagi? Tanpa digoreng lagi bisa Oh, gitu Ini udah rasa asin udah Udah gitu ya? Iya Oh, bisa dimakan ini? Bisa langsung dimakan Nah, teman-teman yang gue pengen coba nih Ini langsung bisa dimakan ya Ini enak nih Ini tahunya dibilang sih Kalau dilihat belum matang ya Iya, belum matang Tapi bisa dimakan, teman-teman Iya, bener loh Enak banget ini Luar biasa nih Nah, ini nih Ini dia nih Ini berapa lama kira-kiranya? Ngatuk-ngatuk, ngatuk-ngatuk, orang yang kita usiksa ini? Paling 3 menitan lah 3 menit? Iya Oh Panas ini? Panas nih Oh, ini nggak panas, ini panas ya? Iya, panas Oh, gitu Ini kalau satu ini Berapa tahu nih? Ini isinya sekitaran 50 tahu 50 tahu? Iya, 50 tahu Luar biasa nih Mantap, teman-teman Kan kalau ini buat makan malam sebutnya Buat makan malam? Iya Jadi kan orang Apalagi kalau musim-musim hujan nih Enak makan yang anget-anget Datang aja ke sini Gitu ya? Iya, ke tempat tahu guning siksa Bang Rony Oke, kalau gitu Nanti gue ajak teman-teman nih Para pampir ke tahu siksaannya Bang Rony Nah, teman-teman nih Ini cara masaknya Tahu siksa, teman-teman Jadi tahunya ini tanpa minyak Jadi langsung dimasukin doang Berarti tahunya ini tersiksa ya Waduh, kasian banget di tahu nih Tersiksa dia Kalau pakai minyak Tersiksa nggak dia? Ya, tersiksa juga Walaupun tanpa minyaknya Dia terbakar juga dia Oh, tapi tersiksa nggak? Tersiksa juga dong Tersiksa juga? Waduh Iya Pakai minyak tersiksa Tidak pakai tahu tersiksa Iya Tersiksa lagi kalau nggak pakai minyak nih Iya Tersiksa banget ya Bukan main ini Bener panas Namanya selain tersiksa Di sini juga ada nih Iya Ini apa namanya nih? Ini namanya bacang Oh, bacang bener-bener Jadi ini di sini nih Makanan jagung semua nih Jagung Ada bacang Ada lepet-lepet Nah, lepet ini jangan buat ini Tenggu ini Ini sama apa nih? Itu ketimus Wah, ini ketimus teman-teman ya Waduh Ketimus ini? Sama sama timus Oh, ketimus juga ya Wah, ini makanan terdisonal banget nih Jangan banget nih Ditemuin nih teman-teman Ini bacang nih Bacang nih Ini bacangnya asli banget nih Tuh Bacang asli Dan di sini juga ada Telur asli teman-teman Bacang asli Bacang asli Aku mau bertanya sedikit dong ya Iya Bedanya nih Tahu siksa ini Digoreng pakai gas tadi ya? Iya, pakai mawar Oh, pakai kompor Mawar Sama kompor biasa bedanya apa? Sama tahunya ini? Kalau untuk pengapiannya Kalau pakai kompor biasa Dia apinya kurang kencang Kalau mawar ini Dia lebih kencang pengapiannya Oh, gitu Kalau untuk kebatangan tahunya Berbeda? Berbeda Jadi ke dalamnya Dia nggak mateng Oh, gitu Harus pakai kompor Mawar Oh, gitu Teman-teman tadi ya Jadi harus pakai kompor mawar Teman-teman nih Kalau mau mendapatkan Hasil yang bagus ya Tahun tersiksanya Kalau Anda ini Kalau untuk tahunya sendiri Itu Pendusur sendiri katanya Pendusur sendiri di rumah Oh, pendusur sendiri Wow Bacang yang besar juga Ada ke rumah ya? Ya, Alhamdulillah Kaling besar Sama bagian pengiriman Ada di rumah Oh, gitu Tuh, ini teman-teman Ini mas Rodi itu Produksi tahu sendiri teman-teman Tuh, lihat tuh Wah, ini tahunya juga masih segar-segar banget Masih fresh banget tuh Ini langsung dibawa dari pabriknya langsung ya Ya, di atap Nah, itu langsung dari pabriknya lah Teman-teman Jadi sini tuh Wah, ini tahunya nih fresh banget nih Fresh Tahunya nih Tahunya fresh Tapi tersiksa dia Di kompor sini tuh, be Di wajah sini Tersiksa-nya nih Oke, teman-teman Sekarang gue pengen coba ini Rasanya dari tahu tersiksa teman-teman Ini dia tahunya nih Ini tahunya ini kuning Tapi di dalamnya aja putih nih Tuh Nah, ini dia nih Tapi gak keputih-putihan sih Agak kecoklat-coklatan sedikit teman-teman ya Nah, ini gue pengen rasain nih Rasa seperti apa nih Ini tahu ini Digorengnya tanpa minyak ya teman-teman ya Jadi Jangan takut kolesterol ya Ya Nah, itu dia teman-teman Jadi tahu ini tanpa minyak Tapi tanpa minyak pun Ini Udah matang teman-teman ya Enak banget teman-teman Ini beda banget nih Sama tahu yang pakai Digoreng yang pakai minyak teman-teman ya Tuh Ini tanpa minyak nih Enak banget rasanya nih Ini luar biasa banget nih Enak banget nih Mantap Tahu ini juga wangi Empuk dan lembut teman-teman ya Luar biasa nih Oke nih ya Tadi gue udah nyobain tahu Cita siksa Sekarang gue pengen nyobain lepet ini Makanan yang tadi sodal banget teman-teman ya Ini terbuat dari Apa nih Ketan ya Dan ini dibungkus sama Daun kelapa Daun kelapa teman-teman ya Nah ini gue pengen coba rasa seperti apa nih Enak banget Ini dalemnya apa sih mas Itu kacang Oh kacang merah Iya kacang merah Oh kacang merah teman-teman ya Tuh Ini kacang merah nih Waduh enak banget lepet ini Lepet juga enak banget nih Ini makanan ini jarang banget ditemuin nih Bener-bener Jarang mati kalau enggak di perkambungan Susah banget dicari teman-teman Oke sekarang gue pengen coba nih Makan bacang teman-teman ya Tuh bacangnya gue buka lu nih bentar nih Nah ini dia nih Ini terbuat dari daun apa nih mas Itu daun bambu Daun bambu ya Nah ini teman-teman daun bambu ya Udah direbus dan ini sepertinya enak nih Nah ini dia nih Ini dia nih Ini yang namanya bacang teman-teman ya Tuh liat tuh Isinya apa nih Itu ada yang dari tahu Ada yang kentang Ini? Itu campur Campur ya Oh dicampur teman-teman Kita lihat nih Nah ini dia nih Ini kentang ya Nah ini isinya kentang teman-teman Ini bacangnya nih Ini coklatnya dari apa nih mas Ininya nih Coklat-coklat ini apa nih Itu pakai kecapnya Oh pakai kecap ya Oh pakai kecap teman-teman nih Kayaknya ada kentangnya juga nih Nah ini ada kentangnya juga nih Enak nih Bacangnya manis Ini bacangnya bacang dari kentang Dalam aja dari kentang nih dong Enak banget nih Luar biasa nih rasa ini Oke teman-teman Review gue apa ada hari ini Dan gue mau ucapkan terima kasih Kepada Bang Roni Sampai kesempatan gue Untuk review Tahu tersiksanya Semoga Bang Roni sehat selalu Amin Dan usahanya sukses selalu ya Amin Dan gue juga mau ucapkan terima kasih Kepada kalian yang sudah nonton video gue Dari awal hingga sekarang Dan semua teman Untuk pajak bersyukur nih Apa yang keluar kita punya Nih kalian pesan-teman Pengen makan Tahu Siksa Bang Roni Kalian bisa langsungnya datang nih Ke jalan Buaran Di Kodiklak TNI Di Serpong ya Serpong Tanggeran Selatan ya Nah tanggeran-teman teman-teman Ini di pinggir jalan banget sih Pokoknya dekat Kodiklak TNI teman-teman nih Enak banget Tahu tersiksanya Bacangnya juga enak Dan dekatnya pun juga luar biasa Ini terpanggir jalan banget ya Terses selalu ya Gue Bang Rejar dari Tanggerang Selatan Sub indo by broth3rmax